Kompensasi lahan dan tanam tumbuh yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi, Sutet, di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran Lampung diduga dijadikan ladang empuk bagi kepala desa setempat. Masyarakat yang diduga dijadikan ladang empuk pungutan oleh oknum pemerintahan desa itu meronta dan ingin berteriak sekuat tenaga, namun apalah daya kemana kami mengadu tentang adanya dugaan pungutan liar yang dilakoni oleh oknum pemerintahan desa. Beberapa masyarakat desa Gunung Rejo yang namanya tidak ingin disampaikan, menyatakan di hadapan kamera media ini bahwa pemerintahan desa setempat, Subagio dan aparatur yang dipercayai olehnya untuk meminta duit dengan alasan uang rokok. Adapun uang rokok yang telah ditetapkan oleh oknum kepala desa itu sebesar 8 persen dari anggaran dana kompensasi yang diterima oleh warga. Saya mentransfer langsung melalui rekening sebesar 2 juta ke Pak Kades Subagio, namun di grup WhatsApp Sutet, Kades bilang gak salah mbak, lalu saya kirim lagi 5 juta karena saya tidak mau pusing. Soalnya selalu disindir-sindir oleh Pak Kades, adapun duit yang saya berikan itu total menjadi 7 juta rupiah, duit itu duit kami dari hasil kompensasi ganti rugi Sutet yang kami terima, ungkap dia. Di tempat yang terpisah, warga dusun 2 desa Gunung Rejo juga mengatakan hal yang sama mendapatkan perlakuan si Raja Tega oleh oknum kepala desa Subagio, dirinya juga dikenakan pungutan duit hasil kompensasi ganti rugi. Saya didatangi oleh aparatur desa, lantaran karena saya belum menyerahkan uang seperti yang dipinta oleh Sang Kades, lalu saya mengatakan bahwa uang itu belum saya ambil dari rekening. Itu bilangnya diambil 5 persen itu 5 persen itu untuk perandara, untuk jalan tol dan sebagainya. Itu 8 persen diambil desa. 5 persen itu untuk apa katanya? Untuk perandara, sama jalan tol dan sebagainya. Itu cuma itu. Yang 3 persen? Yang 3 persen, bilangnya lurah, itu untuk aparat desa. Ya kerja. Ya kerja. Jadi total dari nilai Bapak terima 77 itu, Bapak setara itu berapa? Saya ngasih Bapak Lurah cuma 5 juta. Sementara itu masyarakat lainnya yang merasa bahwa dirinya juga menjadi korban pungutan oleh Oknum Pemerintahan Desa, mengatakan bahwa pungutan sebesar 8 persen dari nilai uang kompensasi itu diantaranya 5 persen untuk jalan tol dan bandara, 3 persen uang lelah aparat desa. Adapun soal uang yang dipungut oleh aparat desa itu nanti mau dikasih kuitansi, hingga ini saya tunggu-tunggu tidak ada kuitansinya. Dan belum lama ini dari pihak desa minta tanda tangan ke saya. Saya tidak tahu apa isinya karena tidak saya baca. Setelah saya telusuri ternyata surat pernyataan dari desa yang membuat, dan menyatakan bahwa pihak desa tidak pernah memungut soal uang pungutan. Saya bayar isu, tapi duit itu mau dikemanain. Sanggup enggak sih itu masih lincian, itu duit buat apa-buat apa gitu. Makanya dia, makanya dia gitu, tapi masih lulus gitu, kek alai. Dia bilang, kalau enggak bilangnya kayak gitu, ya gimana memang itu, ya nanti saya bayar, tapi kan ada isu yang kedua, makanya nanti saya bayar. Tapi dia udah enggak sabar, itu minta, ibaratnya kayak secara enggak langsung kita tambah lagi gitu. 5% saya bayarin. Kalau 5% itu berapa? Ya 5% dari pendapatan si hasil itu. Berapa adanya, Pak? Nyatuhnya sekitar 6 juta sekian, hampir 7 juta ini sebaru 7 juta. Itu kan masuk rekening, tapi bukan atas nama Pak Lurah, atas nama anak buahnya. Siapa yang menurut saya itu? Yang menurut saya, Pak. Ya langsung si Pak Lurah itu WA. Siapa itu? Yang... Pak Lurah, nama? Pak Lurahnya ya... Di sisi lain, masyarakat yang merasa keberatan atas pungutan yang diberlakukan oleh pemerintahan desa terkait duit kompensasi sutet, dirinya menyatakan bahwa saya hanya memberikan duit 500 ribu. Lebih dari itu saya keberatan, adapun uangnya saya berikan secara langsung kepada Pak Kades Subagio. Dan di esok harinya saya mendapatkan pesan WhatsApp dari Pak Kades, tulisnya seperti ini, Assalamualaikum Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, terkait pemberian yang gak sesuai dari pendapatan dan tidak menghargai tim kami, mau saya kembalikan daripada menjadikan dosa, dari kami lebih baik kami gak meminta, mohon maaf bukan gak mengurangi rasa hormat, saya akan kembalikan, kami bisa cari lebih dari yang lain, mohon maaf akan saya kembalikan, terima kasih. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait dugaan praktek pungutan liar yang dilakukan oleh Kades Gunung Rejo bersama aparaturnya itu menolak keras, bahwa duit yang diterima dari warga sebagai penerima dana kompensasi itu diserahkan secara sukarela. Ada tidak Pak, dari masyarakat yang memberikan sesuai langsung melalui transfer atau melalui orang pihak ketiga atau orang perantara, ada tidak Pak, siapa saja orang yang pernah memberikan sesuai langsung kepada Bapak, berapa orang itu Pak? Waduh, kalau itu kayaknya kita gak lupa, lebih lama sih. Tapi ada? Ya ada. Melalui transfer ada? Ada juga, yang banyak transfer aja ada. Ada. Saya ingat Bapak itu berapa wilayah ini itu? Anda terima kasih yang lainnya. Variasi Pak, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000 juga. Dari Gunung Rejowei Ratai Pesawaran Tim Bintang 38 melaporkan.